Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang nutrisi yang ada pada sistem pencernaan makanan Jadi di sistem pencernaan makanan ini kita kan harus mencerna nutrisi Nah nutrisinya itu ada apa aja sih? Oke, nutrisi ini adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh seorang organisme suatu organisme untuk menjalankan fungsi normal dari sistem tubuhnya Nah substansi organik ini berupa makanan, sumber makanan, minuman, dan sebagainya Jadi nanti dicerna kemudian akan menjadi energi yang membantu menjalankan fungsi normal dari sistem tubuhnya terutama sistem gerak Nah nutrisi ini dibagi menjadi dua berdasarkan ukurannya ya Yang pertama ada yang namanya makronutrisi dan ada juga yang namanya mikronutrisi Nah makro, makro ini artinya besar berarti nutrisi yang ukurannya besar sedangkan mikronutrisi ini yang ukurannya kecil Nah makronutrisi ini meliputi karbohidrat, protein, dan juga lemak Jadi ini adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang ukurannya masih besar Kemudian nanti bentuknya akan diperkecil lagi Nah sedangkan mikronutrisi ini contohnya adalah zat besi, magnesium, garam, dan juga vitamin gitu Nah kebutuhan, jadi nutrisi ini kan dibutuhkan untuk membuat energi dalam tubuh sehingga bisa beraktivitas normal gitu kan ya Sedangkan untuk kebutuhan energi ini beda-beda setiap orang Nah apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya Jadi kalau kebutuhan energi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor Yang pertama itu faktor usia Antara yang muda dengan yang sudah usia lanjut itu kebutuhan energinya berbeda gitu ya Jadi kalau misalnya semakin tua kebutuhan energinya semakin sedikit Kenapa? Karena sudah sedikit aktivitasnya gitu Karena kan usia-usia produktif itu yang paling banyak melakukan kegiatan Sehingga itulah usia yang paling banyak membutuhkan energi gitu Yang kedua Jenis kelamin Antara pria dan wanita kebutuhan energinya juga berbeda Nah yang laki-laki ini lebih cenderung banyak membutuhkan kebutuhan energi Jadi ketika seseorang wanita dan laki-laki pria dan wanita perempuan dan laki-laki Ini mempunyai tinggi badan Berat badan Dan juga aktivitas yang sama Usianya juga sama Tapi jumlah energi yang dibutuhkan mereka itu berbeda gitu Lalu yang ketiga adalah Masa badan atau berat badan Yang biasa kita bilangnya berat badan Tapi sebenarnya masa ya Bukan berat ingat Masa badan Nah kalau misalnya masa badannya lebih berat Lebih besar Pasti kebutuhan energinya juga lebih besar Karena masa badannya itu besar Jadi tubuhnya sendiri itu membutuhkan energi yang lebih banyak gitu Nah terus yang terakhir adalah tinggi badan Tinggi badan ini juga mempengaruhi kebutuhan energi Semakin tinggi badannya Maka semakin banyak energi yang dibutuhkan gitu Terus kebutuhan energi ini Energi yang dibutuhkan manusia itu biasanya memiliki satuan yang namanya kalori Jadi jumlah kalori itu energi ya Baiknya kalori itu yang kita butuhkan dan yang kita keluarkan itu jumlahnya sama Maka itu namanya seimbang Tapi kalau misalnya kalori yang kita makan lebih banyak daripada jumlah kegiatan kita Maka nanti kalori yang berlebih itu akan menjadi lemak Jadi berat badan yang berlebih gitu Kemudian untuk menghitung kalori per hari itu gimana sih caranya Nah ini pakai rumus Haris Benedict Jadi kalau misalnya untuk pria atau untuk laki-laki Rumusnya itu 66 tambah 13,7 kali M Mnya ini masa ya Masa dalam satuan kilogram Jadi rumusnya itu bisa dalam satuan LBS Bisa dalam satuan kilogram Nah ini yang umum aja di Indonesia Kalau kalian nemuin rumus yang beda berarti itu beda satuan ya Jadi gak usah bingung karena ini rumus untuk yang satuannya kilogram Dan tingginya satuannya sentimeter gitu Ini U nya usia ya Kalau untuk wanita Ini 66,5 ditambah 9,6 kali masa Nah dari sini aja udah kelihatan pengaliknya Besaran yang laki-laki daripada yang perempuan Makanya kebutuhan energi laki-laki lebih besar daripada perempuan Seperti itu Gitu ya Oke Silahkan dihitung Kebutuhan energi kalian perharinya itu berapa Nah itu dia kalori dalam satuan kalori ya Kemudian dicek makanannya Lebih banyak atau lebih sedikit Dari jumlah kalori yang kalian butuhkan Kalau lebih banyak itu jadi lemah Kalau lebih sedikit berarti nanti kurang gizi Gitu Selanjutnya Jenis nutrisi Nah jenis nutrisi yang dibutuhkan tubuh itu ada apa aja sih Yang pertama tadi ada karbohidrat Nah karbohidrat itu jenisnya ada macam-macam ya Ada yang namanya monosakarida Mono itu artinya satu ya Jadi karbohidrat ini jenis gula-gulaan gitu Nah monosakarida ini gula yang paling sederhana Nah dia itu terdiri dari grup glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa Kemudian ada disakarida Nah disakarida ini terdiri dari sukrosa, maltosa, dan juga laktosa Dan yang terakhir ada polisakarida Yang terdiri dari amilum, selulosa, dan juga glukogen Nah untuk karbohidrat ini fungsinya buat apa? Yang pertama Karbohidrat ini sebagai sumber energi utama Jadi semua nutrisi itu memberikan energi Tapi energi utama itu didapatkan dari karbohidrat Karbohidrat Makanya di semua negara pasti karbohidrat adalah makanan utama Kalau di Asia itu nasi Kalau di barat mungkin roti Bisa dari gandum, bisa dari tepung terigu Bisa dari tepung terigu, bisa dari tepung gandum Pokoknya itu semua sumber karbohidrat Lalu yang kedua berperan dalam metabolisme Metabolisme itu apa sih? Metabolisme itu adalah proses pengeluaran Proses pengelolaan zat-zat yang ada di dalam tubuh Yang menghasilkan keringat, urin, dan lain-lain Lalu menjaga keseimbangan asam basah Jadi kalau di tubuh kita, terutama di bagian pencernaan Itu tidak boleh terlalu asam Kalau terlalu asam, nanti bisa luka Jadi harus seimbang Asam basahnya itu harus seimbang supaya netral Jadi si karbohidrat ini Karena dia tidak terlalu asam Dan dia juga tidak basah Jadi dia ini menjaga keseimbangan asam basah Yang baik untuk anggota-anggota organ pencernaan Lalu membantu proses pencernaan makanan Karena dia sendiri ini sangat mudah dicerna Jadi dia membantu proses pencernaan makanan Lalu yang terakhir Membantu proses pencernaan kalsium Jadi kalsium itu dicernanya Tidak bisa cuma kalsiumnya doang Tapi butuh adanya karbohidrat Seperti itu Lalu yang kedua ada protein Nah protein ini dibagi jadi dua Ada protein nabati Seperti ini Protein nabati itu terdiri dari kacang-kacangan Ya kacang-kacangan Jadi kacang-kacangan itu semuanya Mengandung protein nabati Kenapa nabati? Karena dari tumbuhan Kalau yang hewani berarti dari hewan Nah disini protein hewani itu ada Semua daging-dagingan Dan juga telur Ikan kan termasuk daging ya Daging ayam, daging ikan, daging sapi, daging kambing Semua daging-dagingan itu mengandung protein dan juga telur Oke lanjut Fungsinya protein ini buat apa? Yang pertama zat pembangun tubuh Jadi protein ini fungsinya untuk membangun sel-sel tubuh Ya dia itu sangat baik untuk sel-sel Karena dia bisa mengganti sel-sel yang telah rusak Nah jadi sel-sel yang rusak itu Disembuhkan, dibangun kembali oleh protein Tapi kalau jumlah proteinnya berlebihan Nanti bisa menyebabkan terjadinya keloid Yaitu keluarnya kulit saat terjadi luka Itu seperti menonjol keluar gitu Lukanya itu sungguh tapi seperti menonjol keluar Kalau kelebihan protein Jadi apapun yang berlebihan itu tidak bagus Dan protein ini juga membentuk enzim serta hormon Dan juga mengatur berbagai proses di dalam tubuh Karena protein ini yang sumber utama untuk dijadikan otot ya Protein ini sumber utama jadi otot Jadi dia penghasil energi Nah kalau tadi karbohidrat itu sumber energi utama Protein ini penghasil energi gitu Oke yang ketiga yaitu lemak Nah lemak ini juga dibutuhkan tubuh Lemak itu ada lemak nabati Ada lemak hewani Sama seperti protein Kalau lemak nabati berarti dari tumbuh-tumbuhan Kalau lemak hewani berarti dari hewan Nah lemak ini fungsinya apa aja sih Yang pertama yaitu berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K Nah vitamin ini kalau misalnya kita konsumsi tanpa Mengkonsumsi lemak juga Maka dia tidak bisa terlarut dalam tubuh Jadi harus mengkonsumsi lemak Bisa minyak, bisa buahnya Atau daging yang mengandung lemak gitu Nah makanya kalau misalnya di sayur sop Kan itu ada wortel yang mengandung vitamin A Kalau bikin sayur sop itu harus pakai minyak gitu Supaya vitamin A nya ini bisa terlarut dalam tubuh Lalu selanjutnya sebagai sumber energi Meskipun bukan sebagai sumber energi utama Tapi lemak ini juga berperan sebagai sumber energi Bagi tubuh manusia Lalu yang ketiga Pelindung tubuh dari gesekan dan perubahan suhu Jadi kalau misalnya kita punya lemak Pas nabrak tembok gak begitu sakit kan Enggak ada yang bohong Perubahan suhu Nah kalau misalnya suhunya tinggi Panas Itu kan kita berkeringat Kenapa berkeringat? Lemaknya terbakar Kenapa? Karena Itulah yang membuat suhu di dalam tubuh kita tetap stabil Kemudian kalau dingin Nah lemak ini juga membantu menghangatkan tubuh kita Misalnya suhu udaranya dingin Kita akan merasa tetap hangat Karena kita ada lemaknya Makanya biasanya orang yang Lemaknya sedikit itu cenderung lebih mudah Kedinginan daripada orang yang lemaknya lebih banyak Lalu yang terakhir sebagai cadangan makanan Nah ini jelas sekali Karena lemak yang menjadi cadangan makanan Akan terbakar ketika kita kekurangan energi Jadi si lemak ini Kalau misalnya kita belum makan tuh Belum ada masuk nasi atau karbohidrat lainnya Nah terus lemak inilah yang menjadi pengganti energi utama Yaitu pengganti energi dari karbohidrat Gitu Kemudian ada juga vitamin Jadi selain Tiga makro tadi Ini adalah yang mikronya ya Vitamin ini udah masuk ke mikronutrisi Kalau tadi kan Karbohidrat, protein, dan lemak Itu termasuk makronutrisi Vitamin ini termasuk mikronutrisi Nah vitamin ini ada dibagi dua Ada yang larut dalam air Dan ada yang larut dalam lemak Yang larut dalam air itu ada vitamin B1 Nah vitamin B1 ini berfungsi untuk mengatur Metabolisme karbohidrat dan penyerapan lemak Dan dia ini banyak ada di hati, jantung, ginjal Kemudian ada di daging sapi, kacang-kacangan, dan lain-lain sebagainya Lalu ada vitamin B2 Jadi selain B1, B2 Ini juga larut dalam air Dia berfungsi untuk menjaga penglihatan dan respirasi sel Sumbernya itu ada di susu, daging ayam, telur, dan juga kacang-kacangan Lalu ada vitamin B3 Ini berfungsi untuk pertumbuhan dan perbanyakan sel Jadi ini untuk fungsi sel ya Berfungsi untuk baik untuk sel Dan dia ini banyak terdapat di hati, sayur kol, kemudian susu, tomat, ragi, kedelai, dan juga sayur bayam Lalu ada vitamin B5 Vitamin B5 ini berfungsi untuk kesehatan kulit Nah biasanya produk-produk kecantikan itu banyak mengandung vitamin B5 Karena bagus untuk kulit Nah ini sumbernya ada banyak di hati, daging, ragi, dan juga beras Yang biasa kita konsumsi setiap hari Lalu ada vitamin B6 Vitamin B6 ini berfungsi untuk pembentukan sel darah dan juga kerja saraf Nah kalau B6 ini banyak terdapat di kecambah, gandum, kacang-kacangan, pisang, sayur Sayuran, alpukat, hati, dan juga ikan Hatinya itu bisa hati ayam, bisa hati sapi, tapi bukan hati manusia juga sih ya Lanjut Vitamin B7 Kalau vitamin B7 ini berfungsi untuk metabolisme karbohidrat Jadi pencernaan karbohidrat, lemak, dan juga protein Serta bagus untuk pembentukan rambut dan juga kuku Nah ini banyak di kuning telur, kemudian kentang, hati, ginjal, sayuran, dan juga di buah-buahan Kemudian ada vitamin B9 Kalau vitamin B9 ini berfungsi untuk perkembangan janin dan pembentukan darah Nah ini banyak terdapat di sayuran, di hati, dan juga di ginjal Lalu ada vitamin B12 yang berfungsi untuk mencegah kurang darah Jadi ini banyak di obat-obatan yang berfungsi untuk menambah darah Kemudian untuk pembentukan dan perawatan sistem saraf Dia ini banyak di daging, hati, telur, ikan, dan juga susu Banyak di makanan yang mengandung protein Lalu ada juga vitamin C Yang terakhir vitamin C Ini berfungsi untuk memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit Serta menjaga kesehatan gigi dan bulut Nah vitamin C ini yang paling baik dikonsumsi saat ini Untuk menjaga kesehatan kita dari serangan virus covid-19 Jadi yang penting banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi Tidak perlu mahal, yang penting kandungannya itu baik untuk tubuh Nah kalau diperhatikan baik-baik Dari semua makanan yang mengandung vitamin yang berbeda ini Ada makanan yang sama terus-menerus berulang Nah kenapa? Karena satu makanan itu bisa mengandung banyak vitamin Jadi ada makanan yang satu makanan itu bisa mengandung banyak vitamin Nah itu baik sekali untuk dikonsumsi Contoh saja disini ada alpukat Nah disini ada alpukat Alpukat ini banyak vitaminnya Kemudian ada juga pisang Nah pisang ini kan murah ya harganya Apalagi di Indonesia ini pisang banyak macamnya Tidak harus pisang yang kulitnya mulus Pisang apapun itu bisa dikonsumsi dan baik untuk kesehatan Lalu juga jeruk Kemudian disini ada sayur-sayuran hijau Nah sayuran hijau itu meskipun sayurannya macam-macam beda-beda Tapi kalau dia warnanya hijau itu sebenarnya menandakan ada vitamin yang sama Antara satu dengan yang lainnya Gitu Oke selanjutnya adalah vitamin yang larut dalam lemak Jadi selain larut dalam air ada juga yang larutnya itu dalam lemak Apa saja yaitu vitamin A, D, E, dan K Yang tadi sudah disebutkan di bagian lemak Jadi vitamin A, D, E, K ini hanya larut dalam lemak Oke vitamin A ini berfungsi untuk menjaga kesehatan mata dan juga kehalusan kulit Nah ini sumbernya banyak di hati, kuning telur, minyak ikan, sayuran hijau, dan lain-lain Kemudian kalau vitamin D, vitamin D ini meningkatkan penyerapan zat kapur atau kalsium Sehingga bermanfaat dalam pembentukan dan pertumbuhan tulang Nah vitamin D ini tidak cuma ada di makanan Tapi juga ada dari sinar matahari yang membantu pembentukan vitamin D dalam tubuh Vitamin E, nah kalau vitamin E ini sama seperti vitamin B5 ya Vitamin E ini sama seperti vitamin B5 Bagus untuk kulit Jadi dia banyak di produk-produk kecantikan Nah dia ini berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit dan kesehatan reproduksi Adanya sumbernya itu banyak di margarin, kecambah, minyak, selada, dan juga kacang hijau Kalau vitamin K, ini berperan dalam pembekuan darah Sayuran berwarna hijau itu banyak mengandung vitamin K Kemudian kedelai, tomat, dan juga kol Nah vitamin K ini juga dihasilkan tubuh Jadi tubuh kita menghasilkan vitamin K juga Di dalam usus besar dengan bantuan bakteri E. coli Jadi meskipun bakteri E. coli itu bahaya untuk dikonsumsi Tapi kan memang dia ada di dalam usus besar ya Di dalam tubuh kita memang ada dan dia itu berfungsi untuk membantu membentukan vitamin K Seperti itu Selanjutnya yaitu mineral Nah di mineral ini ada macam-macam zat Yang pertama itu ada iodium Sebelumnya mineral ini terdiri dari bahan-bahan anorganik Beda dengan yang sebelumnya terdiri dari bahan-bahan organik Kalau mineral ini kebanyakan, mayoritas terdiri dari bahan-bahan anorganik Alias bukan dari makhluk hidup Dari makhluk yang tak hidup Contoh iodine Iodine ini sebenarnya kalau kita bilangnya iodium Nah kalau di Indonesia iodium itu identik dengan yang namanya garam Karena banyak produk garam yang tulisannya itu garam beriodium Karena emang garam-garam tersebut mengandung banyak iodium yang bagus untuk tubuh Tapi kalau terlalu banyak pun tidak bagus ya Ingat Yang berlebihan itu tidak bagus Nah iodium ini berfungsi untuk pembentukan hormon Jadi pembentukan hormon dalam tubuh itu membutuhkan iodium Nah contoh penyakit Ada juga penyakit kan yang terjadi akibat dari kekurangan iodium ini Misalnya gondok Nah itu gondok itu dikarenakan kita kekurangan iodium Mungkin makanannya kurang mengandung garam Tapi garam yang berlebihan juga tidak boleh Ingat itu oke Selanjutnya selain iodium ada juga kalsium Nah kalau kalsium ini berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi Serta pembekuan darah ya Jadi kalsium ini sangat baik untuk tulang khususnya Kemudian gigi Jadi kekuatan dia itu lebih kekekuatan Dan juga proses pembentukan pembekuan darah Jadi kalau terluka darahnya itu kan membeku jadi koreng Nah itu dibantu sama kalsium ini Lalu selanjutnya ada iron Iron ini bukan iron man Maksudnya makanan yang mengandung zat besi Jadi zat besi itu bahasa inggrisnya iron Nah makanan-makanan yang mengandung zat besi ini Berfungsi untuk membentuk otot dan juga saraf Serta pembentukan sel darah merah Nah makannya zat besi ini banyak ada di produk obat-obatan Yang untuk membantu peningkatan sel darah merah Ya misalnya ada di sangobion Dan selain-lainnya itu banyak mengandung zat besi Oke selanjutnya ada fosfor Atau bahasa inggrisnya fosforus Fosfor ini juga baik untuk tubuh Karena dia membantu pembentukan tulang dan juga sel-sel tubuh Nah kandungan fosfor ini banyak di daging, ikan, susu, sayuran dan juga biji-bijian Jadi dia banyak di kandungan makanan yang mengandung protein tinggi Lalu selanjutnya adalah magnesium Nah kalau magnesium ini berfungsi untuk pembentukan otot, tulang dan juga darah Dan dia ini banyak di makanan yang seperti ini Ada susu, adanya pisang, coklat Lalu selain itu ada kacang-kacangan Ini banyak kacang-kacangan Padi juga termasuk ya Berarti beras banyak mengandung magnesium juga Makannya penting bagi kita orang Indonesia yang harus makan nasi Kalau nggak makan nasi berarti nggak makan Jadi meskipun kita udah makan bakso, mie ayam Kemudian udah makan ketoprak tapi belum makan nasi Meskipun ketoprak itu ada ketupatnya Tetap aja belum makan nasi karena itu ketupat Jadi itu belum makan Oke lanjut Yang keenam adalah air Selain mineral kita juga butuh air Air ini sangat banyak dalam tubuh Jadi sekitar lebih dari 90% bagian tubuh manusia itu isinya air Jadi air ini pasti sangat baik untuk tubuh Apalagi kalau kita minum banyak air Itu akan membuat kita terlihat lebih muda, lebih segar dan lainnya Apa sih fungsi air? Yang pertama fungsi air itu sebagai pelarut makanan Jadi kalau nggak ada air makanan itu belum tentu terlarut Terutama vitamin-vitamin yang tadi yang ada banyak Yang ada B dan C Vitamin B dan C itu vitamin yang membutuhkan air sebagai pelarutnya Lalu yang kedua lagi juga kalau misalnya makan Nggak pakai air nanti kita seratkan ya Yang kedua ini kenapa mengangkur? Maksudnya mengangkut nih Mengangkut nutrisi dalam tubuh Jadi air ini berfungsi untuk mengangkut nutrisi-nutrisi dalam tubuh Kalau misalnya kita makan Nggak dibantu air Nanti makanannya itu nutrisinya nggak bakalan sampai ke sel-sel dalam tubuh Karena yang mengangkut nutrisi ke dalam sel-sel tubuh Sel tubuh kita kan ada banyak Itu adalah si air dan juga darah Lalu yang ketiga menjaga keseimbangan suhu tubuh Nah kalau misalnya kita minum air Suhu tubuh kita itu lebih seimbang Lebih stabil Saat panas kita minum air Saat dingin kita minum air Maka suhu tubuhnya akan seimbang Lalu yang keempat Mengangkut sisa-sisa metabolisme Nah sisa metabolisme ini berupa hasil Kalau sisa dari metabolisme dari pencernaan tubuh Sisanya itu kan berarti jadi kotoran ya Jadi fesis Nah itu dibutuhkan air untuk mengangkutnya Kalau nggak ada air nggak bisa tuh Begerak dia Menjaga tekanan osmotik sel Nah kalau misalnya di sel tubuh kita ini nggak ada Nggak ada bantuan dari air Maka tekanan osmotiknya akan sulit berjalan Sebagaimana mestinya Jadi itu dia Nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai manusia Banyak nutrisi yang dibutuhkan Dari berbagai macam makanan Yang nggak perlu mahal Yang penting makanannya itu banyak nutrisinya Itu sudah membantu Menjaga kesehatan tubuh kita Jadi gitu Oke sampai disini Pembelajaran kita hari ini Tetap semangat Jaga kesehatan Tinggalkan komentar yang positif Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati